Pembesar, Partai Nasdem melaporkan mantan Menko Maritim Rizal Ramli ke Polda Petrojaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo. Pelaporan tersebut dilakukan karena Rizal Ramli tidak menanggapi somasi yang sebelumnya dilayangkan oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem melaporkan Rizal Ramli atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana yang tercantum pada pasal 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidada. Sebelumnya, Partai Nasdem telah melayangkan somasi kepada Rizal Ramli pada Rabu 12 September lalu. Dalam somasi tersebut, Partai Nasdem meminta Rizal Ramli mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Suryapalo dalam waktu 3x24 jam. Namun tidak ada itikat Rizal Ramli hingga tengkat waktu tersebut. Ketua Bandan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Taufik Basari, menyatakan somasi dan laporan ini tidak mempersoalkan pendapat Rizal Ramli terkait kebijakan pemerintah. Namun yang dipersoalkan adalah tudingan Rizal Ramli kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Suryapalo. Perlu kami tegaskan dan luruskan bahwa yang menjadi persoalan yang kami persoalkan dengan saudara RR itu tidak ada urusannya dengan kebijakan pemerintah terkait impor. Kalau saudara RR punya pendapat yang berbeda terkait dengan kebijakan pemerintah, mau mengkritik pemerintah silahkan. Itu hak saudara RR. Kita tidak memperbaiki pemerintah.